Halo guys, perkenalkan nama saya Nurul Lely dengan NIM 2106-03-5018. Di sini saya berasal dari kelas A, program studi pendidikan sosiologi dan fakultas saya, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan teori bunuh diri menurut Emile Durhaime. Yuk simak video berikutnya. Emile Durhaime lahir di Epinal Perancis tanggal 15 April tahun 1858. Salah satu karya buku Emile Durhaime yang paling sangat masyur ialah bukunya yang berjudul Suh Syed atau Bunuh Diri. Nah, di sini Emile Durhaime membagi empat macam tipe bunuh diri. Yang pertama, bunuh diri egoistik. Yang dimana bunuh diri egoistik ialah bunuh diri yang integrasinya rendah. Angka bunuh diri egoistik yang tinggi kemungkinannya akan ditemukan dalam masyarakat atau kelompok-kelompok tempat individu tidak terintegrasi dengan baik ke dalam unit sosial yang lebih besar. Kurangnya integrasi yang dirasakan menyebabkan individu yang bersangkutan merasa bukan bagian dari masyarakatnya. Dan masyarakat itu sendiri bukan bagian dari individu. Yang kedua, bunuh diri altruistik. Bunuh diri altruistik terjadi karena tingginya integrasi atau rasa cinta yang berlebihan sehingga menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri. Misalnya, cintanya itu ditolak atau seperti yang cerita atau kisah Romeo dan Juliet. Yang ketiga, bunuh diri anomik. Bunuh diri anomik terjadi karena disebabkan regulasi atau norma-norma aturan-aturan adat istiadat sebagai pengatur masyarakat menjadi terganggu. Yang dimana norma-norma lama sudah kehilangan daya rekatnya. Sedangkan norma-norma yang baru belum berkembang atau berfungsi dengan baik. Maka seseorang gampang mengalami kebimbangan yang akan menghantarkan dia kepada tidak adanya pegangan norma atau aturan-aturan dalam tata pergaulan di masyarakat. Yang dimana dalam keadaan individu tidak memiliki pegangan norma-norma dalam kehidupannya. Maka ia sangat gampang melakukan bunuh diri. Keempat, bunuh diri fatalistik. Yang dimana bunuh diri ini terjadi karena regulasi yang tinggi dan yang terlalu mengikat di masyarakat. Sehingga individu itu gampang melakukan bunuh diri. Namun, dari empat macam tipe bunuh diri, saya hanya mengambil bunuh diri egoistik. Kenapa demikian? Karena menurut saya, bunuh diri egoistik yang kemungkinan paling tinggi angka bunuh dirinya. Yang ditemukan dalam masyarakat atau kelompok-kelompok tempat individu tidak terinteraksi dengan baik ke dalam unit sosial yang lebih besar. Kurangnya integrasi yang dirasakan menyebabkan individu yang bersangkutan merasa bukan bagian dari masyarakatnya dan masyarakat itu sendiri bukan bagian dari individu tersebut. Terendahnya integrasi yang terjadi ketika anggota kelompok masyarakat cenderung bersifat individualistik. Individualistik yang dimaksud ialah kurangnya komunikasi antara individu satu dengan individu yang lainnya yang ada di sekitar masyarakat. Kurangnya rasa kepedulian terhadap kepentingan individu lain. Dan minimnya integrasi individu meskipun sering bertemu. Di sini saya mengambil contoh atau fenomena yang terjadi di masyarakat ialah ditemukannya seorang mayat perempuan di Kelorahan Pakia, Kacamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Aksi bunuh diri seorang ibu rumah tangga berinisial B dengan umur 37 tahun yang ditemukan tewas tergantung diri. Pada Senin tanggal 19 bulan 9 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, warga ditampak geger karena terdapat dua anak korban dengan berinisial MD dengan umur 8 tahun dan MN dengan umur 5 tahun yang juga ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Diduga dua orang bocah itu tewas seusai diminumkan racun oleh ibunya sebelum gentung diri. Polisi juga mengatakan ia mendapatkan catatan utang-piutang dan korban yang berinisial B juga mengirim pesan suara ke suaminya. Dan buku catatan utang-piutang itu ditemukan di samping mayat perempuan tersebut. Di sini saya mengambil contoh atau fenomena yang terjadi di masyarakat ialah ditemukannya seorang mayat perempuan di Kelurahan Pakye, Kacamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Aksi bunuh diri seorang ibu rumah tangga berinisial B dengan umur 37 tahun yang ditemukan tewas tergantung diri. Pada Senin tanggal 19 bulan 9 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, warga ditampak geger karena terdapat dua anak korban dengan berinisial MD dengan umur 8 tahun dan MN dengan umur 5 tahun yang juga ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Diduga dua orang bocah itu tewas, selesai diminumkan racun oleh ibunya sebelum gentung diri. Polisi juga mengatakan ia mendapatkan catatan utang-piutang dan korban yang berinisial B juga mengirim pesan suara ke suaminya. Dan buku catatan utang-piutang itu ditemukan di samping mayat perempuan tersebut. Baik, itulah penjelasan saya mengenai teori bunuh diri menurut Emin Durkheim. Bila ada salah kata, mohon maafkan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.